Kami juga baru mendengar kemarin hasil pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura dengan Pak Jokowi kemarin berbuah hal tersebut. Nah kami di Komisi 1 tentu membidangi hubungan luar negeri, salah satunya adalah dengan mitra kami yang sangat arat yaitu di Singapura. Nah ini menjadi salah satu isu, baik kita suka ataupun tidak suka hubungan antara Indonesia dengan Singapura memang baik, tapi terkait dengan fear ini memang jadi salah satu bahan atau topik yang sensitif di pembahasan kami dengan kebaik Kementerian Luar Negeri maupun Kementerian Pertahanan. Nah kami besok ada rapat kerja diagendakan dengan Kementerian Pertahanan, nah itu tentu ini akan menjadi salah satu topik yang kami akan cuitkan, yang akan kami sampaikan kepada Kementerian Pertahanan terkait dengan implementasinya nanti seperti apa, terkait dengan detailnya nanti seperti apa. Kalau memang terlaksana, kalau memang kita sudah bisa mendapatkan hak itu kembali, tentu kami welcome dari fraksi Pertahanan Demokrat, tapi jangan sampai ini hanya headline-nya yang baik, hanya judulnya yang baik, tapi small print-nya atau tulisan kecilnya, klausul dan lain sebagainya, belum berpihak kepada kedaulatanan KRI. Nah ini yang kami bisa sampaikan sejauh ini. Kita tentu semangat dengan mendengar kemarin visi dari Panglima TNI. Ini tentu penguatan di darat terutama terkait dengan teritorial di Papua, tapi juga memiliki keberpihakan kepada penguatan kesiapan tempur kita. Yang harus diperkuat itu adalah Angkatan Udara dan Angkatan Nang. Nah tentu kami saat ini masih memandang bahwa kekuatan udara kita masih dalam tanda tanya, tapi tentu kalau misalnya Presiden ataupun Kementerian Pertahanan serius dengan visinya untuk mendevelop atau membangun kekuatan tempur kita, tentu Angkatan Udara-nya harus dibenahi. Kemarin ada banyak pertanyaan kenapa nggak jadi beli Sukowai misalnya, jadinya beli produk lain. Nah ini tentu salah satu langkah yang harus bisa dipertegas ke depannya untuk mempersiapkan angkatan tempur kita, untuk mempersiapkan kesiagaan tempur dari TNI, terutama di Angkatan Udara dan Angkatan Laut yang menjadi titik intinya dari sistem pertahanan di Indonesia. Termasuk dalam eksadisi? Termasuk karena kita menjadi negara yang ingin berdaulat, tentu di atas langitnya juga harus memiliki kedaulatan. Nah ini yang selalu disampaikan oleh Pak Presiden, ini yang selalu disampaikan oleh Menteri Pertahanan, tapi kita ingin lihat terkait dengan ekstradisi ini nanti, apakah ini benar-benar baik dan terlaksana dengan baik, atau hanya judulnya yang baik. Nah ini yang kami besok akan tanyakan, baik dalam raker kami dengan Kementerian Pertahanan atau Kementerian Pertahanan. Terima kasih telah menonton!